Teman langsung aja gulung ya dan putar kembali profit tersebut untuk di compound dan lakukan sesi stack ulang lagi teman jadi di dalam satu bulan itu bisa melakukan stack dua kali ya apabila modal sudah terkumpul di setelah 15 hari dan profit dari 15 hari baru teman compound lagi. Tentunya yang sudah dapat setiap hari atau dua hari sekali teman bisa mencapai 100 itu bisa di stack jadi tidak perlu menunggu 15 hari sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan kualitas ini tergantung dari profit yang teman hasilkan jumlah yang teman sudah dapatkan ya. Nah sebagai contoh teman-teman sini saya sudah tukung P43 saya langsung pilih stack teman-teman cek arus selalu memantau disini. Nah teman-teman bisa cek ya jadi sini saya seharusnya sudah bisa stacking ulang teman-teman di minimal 100. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan jadi sangat sayang sekali karena mimin tidak perhatikan setiap hari ya minimal satu hari sekali teman-teman. Itu misalkan sudah mencapai 100 lebih langsung aja stack ini mimin ketinggalan nih semalam tidak ngecek ya otomatis kelupaan teman-teman jadi sangat sayang sudah terkumpul 300. Kalau misalkan teman-teman lupa melakukan stack tentunya profitnya lambat ya masuknya nah itu sih kerugiannya. Oke sini akan saya tunjukkan bagi teman yang mungkin masih kurang paham atau awam ya. Nah disini saya kan pribadi sudah mengumpulkan di total kesuruhan teman-teman di 3153 token K3 dengan harga di 12,61 USDT atau 12,6 dolar teman-teman. Jadi disini tentunya yang saldo saya miliki saldo utama ini tidak bisa dicairkan semuanya teman-teman. Nah total dari ini itu dibagi-bagi lagi yang dimana dari 3153 itu terdiri dari add drop yang terkunci milik saya di saat daftar ya 500 ini bisa diambil setelah rilis ataupun listing ataupun open minded nanti ya kalau sudah ke publik. Nah kita lihat aja cek seperti apa kedepannya jadi ini adalah tabungan aset teman-teman di luar dari hasil profit yang teman-teman hasilkan itu yang akan teman-teman bisa ambil atau jual ya sell maupun di withdraw atau teman-teman bisa laku stack ulang. Nah jadi yang bisa saya tarik teman-teman ataupun yang saya bisa jual itu ada yang tersado yang ada di tertulis available yaitu tersedia saat ini ini yang bisa saya tarik ya hanya 322 nya jadi 322 itu setara dengan 1 dolar lebih teman-teman karena nilainya untuk 300 token K3 itu sama dengan di 1 dolar 600 token K3 itu sama dengan 2 dolar. Jadi ini sangat kecil sekali misalkan saya ingin melakukan withdraw nah untuk memastikan teman-teman misalkan sudah mau withdraw atau sell silahkan pilih sini ada menu fitur ya sell K3 nanti akan diarahkan seperti ini ya berikutnya. Jadi sini teman-teman yang tertera tentunya hanya saldo di available balance ya yaitu tadi 322 ya atau sekitar di 1 dolar teman-teman harganya ini 1,2 dolar lebih lah baru teman-teman bisa jual karena minimal untuk withdraw sell itu di 60 K3 udah bisa. Jadi dapatnya misalkan di rupiah 60 K3 itu sama dengan di 0,2 dolar teman-teman ya nah disini kan 300 nilainya sama dengan 1 dolar berarti kalau 30 token K3 itu sama dengan 0,1 ya dolarnya. Berarti kalau 60 K3 itu di sekitar 0,2 ditambahin aja ya jadi 0,2 dolar ini memang tidak ada apa-apanya ya jadi sangat sayang sekali mending diputarkan aja teman-teman langsung stack ulang. Nah jadi ini adalah merupakan kesalahan teman-teman ya bagi teman-teman yang lupa jangan sampai lolos seperti ini ini saya lolos teman-teman sayang sekali jadi kalau udah mencapai 100 langsung aja stack agar profitnya bisa menghasilkan 3% ya perharinya. Nah dari rewardnya teman-teman agar cepat menghasilkan beranak koin-koin token yang teman-teman lakukan stack. Di sini saya tentunya ketinggalan ya jadi jangan dicontoh seperti saya ini ini ada sebagai antisipasi bagi teman-teman yang harus selalu memantau koin tokennya. Walaupun teman-teman mungkin bukan ini aja yang digarap ya jadi banyak sebuah projek airdrop ataupun token maupun crypto maupun bisnis-bisnis mining lainnya tentunya bisa kelupaan teman-teman jika teman-teman tidak memantau ini setiap hari. Jika tahu dulu teman-teman harus mantau pasang aja jam alarm ya agar selalu mengingat set harinya malah tahu sudah mencapai setiap hari itu di angka 100 token KT. Oke disini langsung aja saya lakukan stack total semuanya di 322 teman-teman ya. Oke langsung udah segini kita langsung cek di bawah ada stack now ya. Tombol langsung aja di proses dan ini langsung sukses teman-teman staking sukses fully. Oke di bawahnya ada history sejarah saya melakukan hasil dari profit staking. Disini masuk terus teman-teman setiap hari. Bahkan setiap hari itu bisa berulang-ulang kali ya masuknya ya teman-teman ya. Tergantung dari hasil stakingnya jika sudah masuk ke sini ke saat do utama teman-teman. Oke teman-teman jadi untuk KT ini udah banyak ya member-member yang bener-bener dibayarkan ya. Jadi sudah bukti withdraw ini bertebaran di mana-mana teman-teman. Social media seperti di Facebook, Telegram, Whatsapp, dan Youtube ya. Udah banyak member yang sudah menikmati hasil dari profit token KT. Nah salah satunya ini teman-teman ini adalah bukti withdraw terbaru. Ada salah satu member menerima di 60 dolar ya atau 60 USDT sukses ya masuk ke dalam deposit ke exchange banon. Disini teman-teman ya. Jadi ini cukup besar profitnya per hari atau dua hari sekali bisa menghasilkan segini. Kemungkinan saja member-member ada yang melakukan deposit investasi beli by token dari masa per sale. Dan para member ataupun dolar-dolarnya dari sampai level 10 itu bisa saja banyak melakukan deposit ya teman-teman. Atau investasi tentunya itu sebuah keuntungan bagi upland yang banyak memiliki member ya. Hingga di jaringan level 1 ke level 10 teman-teman. Dan juga member-member melakukan investasi. Nah makanya hasilnya itu bisa dapat segini. Besar ya. Menurut saya sih 60 dolar lumayan teman-teman. Hampir di 800 ribuan. Misalkan ini perharinya bisa dapat segini dua hari sekali. Itu 8 juta kalikan saja. 10 juta kali 30 teman-teman ya. Ya sekitar 1 juta nah kaya 30. Ya 30 juta juga teman-teman per bulan nih. Profit dari K3 ya tentunya sangat beruntung. Dan dari 60 ke USDT itu 60 dolar itu yang dijual teman-teman. Di withdraw itu sekitar di 18 ribu token K3. Nah ini jamnya sama ya waktunya teman-teman. Tanggal 26 bulan Juni tahun 2023 kemarin ya dua hari lalu. Sakses. Dan 18 ribu itu jika di USDT kan di rupiah sama dengan 60 USDT teman-teman. Teman-teman ya. Nah intinya sudah banyak lah teman-teman ya. Member yang lakukan withdraw disini ada di 1 dolar. Walaupun kecil. Ada juga member lain yang dibayarkan di isi kita 4,95 dolar. Rampir di 5 dolar. Dan banyak bukti-bukti lainnya teman-teman ya. Oke disini teman-teman yang ingin membeli buy per sell. Silahkan mempunyai lakukan investasi di projek K3. Sangat aman. Terbukti legit. Mudah-mudahan. Situs website addrop token K3. Ini selalu ya bisa membawa keberuntungan bagi teman-teman yang ingin memasang modal atau menanam benih di projek K3. Tentunya jika kita mengharapkan downline untuk melakukan depo teman-teman ya. Itu bisa ramat bisa cepat ya. Tergantung. Kalau misalkan downline-nya pada depo ya syukur lah teman-teman kita sebagai apa yang akan mendapatkan keuntungan komisi ya. Dari hitungan. Tentunya kita tidak mengharapkan itu apabila kita sudah memiliki modal berapa aja tentunya itu lebih cepat lagi bagi teman-teman yang ingin melakukan. Mendapatkan cuan di sini. Nah bagi teman-teman yang belum daftar silahkan masih ada kesempatan teman-teman ya. Ambil event giveaway dari K3. Sebelum koin catering ini bakalan rilis nanti teman-teman kesulitan ya untuk mendapatkan koin. Gratisnya. Kalau sudah rilis beda cerita teman-teman. Artinya teman-teman misalkan ingin membeli aset. Tentunya lebih mahal ketika harganya sudah naik ya atau listing. Tentunya itu sudah berbeda di saat ini. Karena harga koin catering masih micin teman-teman ya. Dikatakan walaupun micin artinya bisa dijual atau memidraut dengan mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya. Nah seperti itu. Kalau sudah listing teman-teman tentunya token kontrak ataupun smart kontrak dari catering ataupun SC ini bisa digunakan ya. Ya nanti bisa diswap ke selain dari USDT ya. Mungkin ke Binance, mungkin ke Polygon, mungkin ke Ethereum. Nah itu teman-teman fungsinya. Karena untuk total supply dari catering ini terbatas teman-teman hanya di Rp100 juta ya. Tokenomic-nya. Mumpung harga masih di 0,003 teman-teman. Ini teman-teman bisa beli buyback price ya. Harga saat ini itu lebih murah dibanding harga yang teman-teman jual ya. Itu satu catering di 0,004. Tentunya nanti lebih mahal lagi jika sudah masuk ke checks ya. Listing price teman-teman. Ini harga targetnya di 0,065 catering per tokennya. Oke kita akan cek sama di dalam telegram ofisial. Sudah cukup ramai ya teman-teman ya. Untuk member komunitas ini sudah di angka 143.760 pelanggan teman-teman. Yang follower ya. Wow cukup besar ini teman-teman ya. Yang dimana sebelumnya itu masih di angka di bawah Rp100 ribuan ya. Di sekitar Rp40-50 ribuan ya. Dalam hitungan bulan gak sampai udah mencapai di angka Rp143 ribu teman-teman. Tentunya komunitasnya udah cukup ramai. Dan sini ada informasi ya. Dari sejak di tanggal 14 Juni 2023 kemarin. Sekarang dari tanggal 27. Udah hampir 10-11 harian teman-teman ya. Jadi udah mencapai di angka segini ya. Komuniti member Rp100 ribu untuk di K3. Jadi pertumbuhan ataupun growthnya sungguh luar biasa teman-teman ya. Selalu ada kenaikan, peningkatan ataupun helping di komunitas K3. Oke teman-teman silahkan dibaca lagi tentang tokenomiknya maupun white paper ataupun roadmapnya dari projek K3 disini. Jadi sangat terbatas teman-teman walaupun koinnya banyak ya di 100 jutaan K3. Artinya kita hanya diberikan 10% aja teman-teman untuk komunitas-komunitas bagi member yang ingin bergabung. Manfaatkan untuk program giveaway di 500 token. Untuk satu orang pendaftaran. Nah seakan-akan mumpung masih ada jangan sampai kehabisan. Jika sudah habis teman-teman nanti tidak akan mendapatkan cuan dari sini ya. Karena kelebihan dari K3 ini teman-teman. Kalau sudah namanya ada staking ya. Profit tersebut bisa di staking. Artinya sudah bisa dijual. Ada sell menu fitur sellnya ataupun buy. Bahkan withdraw. Itu sudah enak teman-teman. Artinya sudah bisa cepat kita menghasilkan cuan sini. Karena ada beberapa token Adobe itu tidak semuanya bisa dijual ya. Walaupun masih dalam masa ini. Testnet. Artinya belum open my net. Juga belum tentu bisa dijual. Nah disini kelebihan dari K3 keunggulannya. Belum open my net aja masih dalam testnet. Itu mereka sudah mengeluarkan fitur ya untuk staking. Dan kelebihan staking itu sudah mengeluarkan fitur untuk dijual teman-teman. Di sell ya. Artinya kalau sudah ngomong masalah sell jual. Itu bisa dikatakan didagangkan. Ataupun di trading. Dan tentunya itu bisa dicuankan ke dolar maupun ke rupiah. Nah ini keunggulan dari K3. Karena tidak semua add drop token itu sama teman-teman. Memiliki program misi dan visi yang sama. Jadi yang saya lihat program-program add drop token seperti ini. Ada ya. Tidak semuanya. Hanya hitungan aja. Hitungan beberapa projek. Oke. Mungkin ini aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Silahkan teman-teman manfaatkan. Yang belum mendaftar. Mungkin akan sertakan link di kolom deskripsi. Dan bagi teman yang sudah mendaftar ingin masuk ke dalam grup edukasi. Whatsapp punya mimin silahkan. Komentar aja tinggalkan ya. Dan salam sukses. Salam cuan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.